Saya sudah sampaikan bahwa secara terbuka kepada teman-teman keks bahwa kita membangun negeri ini harus bersama. Kita juga tahu seorang Menteri sekarang ini, Menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi secara intensif melakukan lobby termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY yang menyebut ada Menteri aktif mengajak partainya membentuk poros baru. Sandiaga mengatakan pihaknya memang sempat menjalin komunikasi politik dengan Partai Demokrat namun belum ada tindak lanjut lebih jauh lagi. Namun Sandiaga mengatakan komunikasi yang dijalin itu dalam rangka mengajak partai berlambang Mersi tersebut mendukung ganjar Pranowo, bukan membentuk poros baru. Menurut Sandiaga, pihaknya ingin merangkul semua pihak untuk bersama-sama melakukan pembangunan. Namun Ketua Bapilu P3 itu menyebut pihaknya masih ingin menunggu dan melihat lebih jauh dinamika politik yang terjadi saat ini sebelum kembali melakukan pendekatan dengan Demokrat. Sebelumnya SBY mengungkapkan ada Menteri aktif yang duduk di Kabinet Pemerintahan Jokowi mengajak Partai Demokrat untuk membentuk poros koalisi baru. Ia bahkan menyebut itu sudah sepengetahuan Pak Lurah. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya sudah sampaikan bahwa secara terjuka kepada teman-teman Ketua bahwa kita membangun negeri ini harus bersama-sama dan juga berencana untuk berbicara dengan di level 4 mili, dengan masalah-masalah lain, maksud bagi bekat, masalah lain, dan juga beberapa kata lainnya. Memang sudah sempat berhubungan, tapi sudah ada follow-up. Jadi memang dalam mendarungan komunikasi kita sudah sampaikan kepada kejadian ini rencananya dalam beberapa minggu ke depannya akan kita coba buka komunikasi. Kita juga tahu seorang Menteri sekarang ini, Menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobby, termasuk kepada Partai Demokrat, dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi, Nas ulangi, Koalisi Demokrat, PKS dan P3, yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah, kata-kata Sang Menteri. Bukan kata-kata saya, kata-kata yang bersangkutan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya.